Inilah kilas VOA Sainofa Purwadi di Washington, East. Ledakan bom mengucang gedung perangadilan di Izmir, Turki disusul baku tembak antara pelaku dan polisi. Izmir baru-baru ini menjadi kota yang banyak dirahsia aparat untuk mencari simpatisan ISIS. Badai melanda Jerman bagian timur laut menyebabkan banjir di sejumlah kota. Di pelabuhan Wismar, ketinggian air hampir 2 meter melebihi normal. Demo menolak kenaikan harga bensin di Meksiko diwarnai sejumlah insiden perusahaan dan penjarahan. Warga menolak kenaikan harga bensin sebesar 20 persen yang berlaku mulai Januari. Pasar ikan Tokyo mengelar lelang tuna perdana. Tuna seberat 212 kilogram laku hampir 8 miliar rupiah. Tuna yang pertama dibeli dipercaya membawa keberuntungan bagi sang pembeli.